Jaga kebersihan Hare gene buang sampah sembarangan Udah tau sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Ini sama dari UFAan Sentra Ekeleti Pak Saya Kepalanya, Dili Minusari Ini Wakil saya, Ibu Dr. Bunzinya Ini Ketua Panitia untuk event yang sedang akan kita bicarakan pagi ini, Gilang Lalu ini Koordinator Administrasinya Pak Bintang Nah, jadi langsung saja saya jelaskan bahwa Sejak tahun 2012, kami itu diundang oleh Kementerian Luar Negeri Untuk menikuti yang namanya di ASEAN itu SME Working Group Discussion Pak Kenapa? Karena dana dari Jepang itu ratusan juta Tapi proposal, ratusan juta dolar Tapi proposal itu sedikit yang masuk Nah, proposal sedikit yang masuk Selain sedikit, kualitasnya juga gak layak dipresentasiin di forum tersebut Akhirnya si Kementerian Luar Negeri ini datang ke UI Juga bikin beberapa seminar di kampus-kampus Untuk meng-encourage akademisi Lebih kreatif untuk membuat suatu kegiatan Yang menggarap menggunakan duit ini Nah, sejak 2012 kami meeting di Hanoi, di Kuala Lumpur Dan alhamdulillah akhirnya ide Ide UKM Center untuk menyelenggarakan ASEAN Youth Creative Industry Ini disetujui dan dapat funding dari Jepang Jadi cuma dana Jepang ini meng-cover sekitar 60% lah dari kegiatan ini Sisanya kami tetap harus mencari sponsorship Namun bagi kami itu gak masalah Karena tanpa sponsor juga nanti acaranya sepi Kalau gak banyak logo, gak banyak booth gitu ya Nah, itu latar belakang kegiatannya Nah, kalau konsep besar dari kegiatan ini adalah Ini akan menjadi suatu wadah bertemunya Bakat-bakat muda se-ASEAN plus Jepang Di bidang industri kreatif Nah, jadi mereka akan berkumpul selama dua hari Tahun 29, rencana kami Tahun 29 sampai 30 Agustus Berkumpul nanti kejadian Tahun depan Ini milik-milik bermacara itu Yang belum saya hadir lupa Kreatif apa aja itu Oh ya, itu mungkin dengan negaranya Kalau ini resmi di forum Insya Allah, forumnya lebih Oh ya, saya lupa Ini yang tidak dijilid ya Versi summary-nya, Pak Nah, jadi Kalau boleh saya jelaskan secara singkat Ini nanti ada Beberapa pre-event sampai Event utama ke-29 sampai 30 Agustus 2015 ini Nah, pre-eventnya itu Berupa kompetisi kecil, Pak Kompetisi kecil se-ASEAN Karena kita harus memilih anak muda kreatif Yang showcase-nya itu nanti bagus-bagus Untuk ditunjukkan ke Diundang ke Jakarta Dibayarin semuanya Dia bisa showcase macam-macam Lalu Ini untuk anak muda Bawah 35 tahun Dengan subsektor industri kreatif itu ada empat Fashion, kerajinan dan desain produk Film dan animasi Games dan aplikasi Nah, kami itu sangat berharap Untuk kegiatan ini Bisa menggunakan kawasan Kota Tua Bisa Terima kasih, Pak Karena supaya kami bisa lebih Apa Gerak langsung Kita begitu banget Memang Kota Tua Itu Dia memang Misi main bikin kegiatan Di Kota Tua Itu dia, Pak Karena Misi menangani PKL Misi pikir Jadi Dari kegiatan itu Dia main masuknya Tengah-tengah Misi diusir Itu, Pak Soalnya kami Ngerasa Waktu kita cari-cari tempat Kok di GCC Kemayoran Kok kayaknya di situ-situ Terus Terus begitu kita Ketemu ke Kota Tua Kok lebih Klasik Kotak Lebih kemana-mana Jadi untuk dijelasin Mungkin bisa dijelaskan Sama Kalau Bapak berkenan Lebih teknis Penjelasan Kegiatannya Dijelaskan sama Ketua Kanditian Dia langsung Silahkan Silahkan Sebenarnya bentuknya rangkaian, Pak Makanya itu dari bulan Februari Kenapa Februari? Jadi Februari itu Karena mau ada kompetensi Yang tadi dikasih tahu Bahwa Tipahnya se-ASEAN Jadi itu ada press conference pertama Di setiap negara ASEAN Bentuk ASEAN ini Untuk menjaring seluruh anak muda Yang Mempunyai Usaha di bidang industri kreatif Dengan subsektor Yang tadi dikasih tahu Ada tempat Jadi dari bulan Februari itu Udah mulai aktifasi ke seluruh Negara diASEAN Sampai Akhirnya mereka ngumpulin Semua karyanya Apa yang mereka punya Jadi memang ini Bukan sekedar Pamer atau apa Tapi ini Lebih ke sifatnya bisnis Ngembangin Bisnismen Di bidang industri kreatif Anak muda seorang asa yang Di bawah 35 tahun Seperti itu Nah Nanti di bulan Juni Kami sendiri udah menghubungi Banyak sekali expert Di bidang industri kreatif Dan misalkan Untuk Indonesia sendiri Untuk fashionnya Sebenarnya segala macam Kita hubunginya Agni APPN Agi Itu Ibaratnya Asosiasi Rancang mode yang paling Tinggi di Indonesia Begitupun Untuk film Kita juga Udah Kita kerja sama Asosiasi Produsen Film Indonesia Terus Dan lain-lain-lainnya Untuk games juga kita Agi Kita juga udah ngobrol banget sama Direkturnya Asosiasi Games Indonesia Segala macam Semuanya Semuanya udah kita hubungi dengan expert Dan linkage ke Expert-expert yang ada di ASEAN Jadi kayak yang buat Misalkan yang buat PIN IPN Itu nanti bakal kita undang Itu karena satu ASEAN Untuk Spreading knowledge ke Semua anak muda Kalau bisnis di Indonesia Itu salah Orang Indonesia Orang Indonesia tapi Produsernya tapi Direktur Orang Indonesia tukang Komputernya Nah Akhirnya Dia ada yang pindah ke Indonesia Akhirnya animatornya Terus bikin TH sendiri Jadi bisa dibutuh Rupiah di sini Cikita falsi Kita udah ngobrol juga Segala macam Sama Orang-orang Hebat itu Di bidang Indonesia kreatif Yang di expert Yang nantinya bakal jadi Juri Ibaratnya di FGD kita Di bulan Juni Itu Untuk milih Untuk milih Peserta yang bakal dibawa Diboyang ke Jakarta Semuanya Sekitar Setelah subsektor Sekitar 17 Jadi totalnya Sekitar 68 Orang 68 tim Dari Seluruh negara ASEAN Dan DUPAC Dan DUPAC Nah Padahal udah Setelah terpilih Nanti mereka bakal dikumpulin Di Jakarta Dengan Pas hari hanya itu Dua hari 29.30 Rancanya di Kota Tua Kenapa Kota Tua Karena Fair Ini kan Dutupnya fair Untuk bisnis Tapi kita pengen Ada sisi Sellingnya Baik hal-share juga Karena ini industri kreatif kan Jadi Gimana keindahan itu Dibatih dijual gitu Nah itu yang kita pengen Makanya kenapa Kita pengen Kota Tua Dan Saya udah mencari banyak banget Pas saya sendiri yang Jalan-jalan Itu yang paling Cocok sih Buat acara ini Karena iya Nanti pada hari hanya Bakal ada Banyak banget item Kayak ada seminar Itu juga dari Export-Export Satu ASEAN Kayak misalkan Buat di ASEAN Aplikasi Kita udah ngubungin Twitter Yang regional Dari Singapura Untuk datang Untuk ngasih Tahun-ahulis tentang Bagaimana bikin Maintain social media Yang bisa survive Segala macem Dan di semua subsektor Yang lain-lainnya juga Ada seminar yang masing-masing Dan gak cuma satu Masing-masing subsektor Kita ada 10 seminar Ada 10 seminar Sesi seminar Di situ Di satu komplek Kota Tua itu Semuanya ada di situ Ada showcase juga Bagaimana Ada game trial Ada movie screening Dari seluruh Pekerja Industri kreatif In beratnya Bisnis main industri kreatif Di ASEAN Dan juga ada bazar Di sini Bazarnya juga Kreatif bazar Ini Kita Rencaranya Karena ada 300 Brand Dari ASEAN 300 bus Dari seluruh ASEAN Gak cuma peserta Tapi juga misalkan Pelaku Bisnis Industri kreatif Yang dari Singapura Thailand Mana-mana Negara lain Di ASEAN Di sini Lewat Representatif Kami di setiap negaranya Kita kerjasama sama AOM ASEAN University Nation Itu Network Itu di Thailand Itu di Thailand Pusatnya Jadi itu spreadingnya Emang di seluruh negara ASEAN Sekarang tugas kita apa? Nah Itu Kak Sampai hari Sampai hari Semoga Menjadi Tuan rumah Pelaksanaan ASEAN ASEAN Pertama Tentunya Memberikan izin Untuk penggunaan Kata Tua Sama Kalau boleh Kudapet endorsement letter Dari Bapak Nah Jadi di setiap proposal Komersial kami Untuk engage Sama sponsor Itu Di halaman pertamanya Ada semacam endorsement letter Dari Bernur Semacam sambutan Gitu 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 Nah yang kedua, itu saya, kami mendengar, kami mendengar itu Pemperger DKI ingin membangun kembali kota tua, merevitalisasi kota tua Pempergerakan boleh, 12 atau 13 gitu ya Nah siapa tau kan ada rangkaian kegiatan, nah kalau boleh kami diskusi lebih intens lagi menurut sama Pak Ari supaya kegiatan pre-event kami ini juga bisa saling apa? Maksudnya bisa sinkron gitu loh, jadi kami juga bikin acara-acara pre-eventnya tuh bisa menguatkan visinya Pempergerakan DKI juga untuk bikin rame kota tua ini Ya gitu, harusnya sih belum boleh bikin lagi Belum ya? Kalau misalnya udah ada boot rate-nya, kami biar mengisi aja, mengisi itu gitu Rancangan-rancangan, mereka dari renovasi aja semua Oh, nggak mau renovasi Ya, jadi nggak terganggu ya Pak Tidak ada yang terganggu, terganggu, saya pinggir-pinggir Oh, oke Oh gitu Jadi, saya dengar saya takut, ya itu juga masalah revitalisasi Mau dibangun gedung, waduh ini bakal bisa jadi masalah kalau kita tergustori yang... Kita takut cuma rehat-rehat-rehat Oh oke Itu juga bisa bagian dari hal yang anak, aku tadi dia melihat kan karena pasti rehabilitasinya juga dengan... dengan riset khusus ya Dengan cara yang masli Konservasi, bukan Nah, ya saya pikir mungkin bisa bicara lebih... Karena kami akan sangat senang sekali jika kami juga bisa bantu, ngasih ide, atau bikin rame kota tua yang sesuai, yang sejalan dengan master plan-nya Bapak gitu Ini nanti langsung Pak Ari aja Iya Lampun Pak Ari Sama ya, terakhir mungkin kerjasama publikasi dan promosi acara Pak, misalnya kalau dekat-dekat hari-hari Semua enjoy Jakarta ya dihidupkan Nah Nah Ini mau kita jual kan Jadi harap tingkat gratisnya udah masuk ya Lalu sesuai Tapi kekuatan kekuatan, ada tingkat gratisnya Oh iya keren Dari UI, langsung sampai stasiun kota iya, diuliskan dari UI, langsung bisa diuliskan abis itu bisa dari stasiun Bapak naik bis gratisan itu ya kereta yang bagus itu bagus? jadi kurang lebih itu sih Pak yang ingin kami sampaikan kalau misalnya kami bisa mendapatkan kalau kami bisa mendapatkan izin resmi kalau saya ya Pak hari ya Pak, nanti bisa UPT Kota Tua di bawah beliau ya, tapi... siapa? boleh ini ya Pak? boleh foto bareng nggak Pak? ya Pak jadi ya, jadi hari itu ya ada kegiatan karena kami di Ukaian Center kan mau nggak mau harus masuk juga Pak ke industri kreatif karena anak-anak muda yang skala bisnisnya masih mikro atau masih kecil ini ya diurusnya 11 kami dihapus nanti kami pengen bikin di nomas, di bawah tanah itu kita mau bikin ruangan itu nanti buat produk kreatif ini kita kasih mungkin 3 bulan, 6 bulan yang bagus itu untuk space untuk pameran biaya tanpa lain biaya saya lihat tuh mas terpahirnya saya lihat kamu kreatif sesuatu yang repotan beli tempat atau nyerah tempat buat namanya juga modal-modal cekap juga jadi kalau kita ada monas setengah gitu seperti itu pasti seorang tertolong terima kasih